salam sehat untuk mahasiswa semua yang mengambil mata kuliah practical of business practical base of financial content dimana di pertemuan kedua ini akan kita simulasikan ya dengan media excel ya terkait dengan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sesuai dengan prinsip di dalam akuntansi yang di prinsip itu saya sampaikan bahwa apa di dalam proses akuntansi itu ada transaksi dengan adanya transaksi bisnis sehingga apa akan dilakukan pencatatan nah bicara transaksi transaksi itu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan perubahan terhadap akun-akun yang ada di dalam statement keuangan nah sehingga Anda bisa melihat dari transaksi yang muncul nah di layar ini sudah kami buatkan atau saya sajikan ya namun nanti kita bukan tidak saya bahas secara detail langsung di dalam video ini sehingga nanti beberapa transaksi ini bisa kita lakukan ketika ada pembelajaran online maupun Anda bisa mensimulasikan sendiri nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa transaksi ya transaksi ini wujudnya kalau di dalam aktivitas nyata perusahaan itu ya ada invoice ada nota ada catatan ada memo gitu ya berupa itu nah sehingga akibat dari adanya transaksi itu mempengaruhi terhadap akun apa nah itu harus Anda perhatikan betul nah misalnya di sini ada simulasi ini ada 11 transaksi ada 11 transaksi di mana aktivitas aktivitas bisnis sebuah rumah sakit ya aktivitas bisnis rumah sakit atau perusahaan jasa ya perusahaan jasa di mana seorang dokter Hilmi itu akan mendirikan rumah sakit ketika akan mendirikan rumah sakit di awal Agustus 2022 dokter Hilmi ini menginvestasikan berupa uang tunai berupa uang tunai nah tentunya ketika terjadi investasi uang tunai terhadap aktivitas bisnis yang mau berjalan atau mau berdiri ini akan mempengaruhi komposisi yang ada di dalam laporan keuangan akan mempengaruhi di sana nah kalau kita bahas di sesi ini atau di kasus yang pertama ini terkait dengan persamaan dasar akuntansi ya pasti kita ingat bahwa persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liabilitas aktifa aset liabilitas ekuitas gitu ya di dalam persamaan akuntansinya nah di 1 Agustus 2022 di mana rumah sakit yang baru dibuka ini menginvestasikan uang tunainnya 900 juta nah ketika kita melihat di dalam persamaan dasar akuntansi ya tentunya di 1 Agustus ada penambahan uang tunai kita catat di dalam persamaan dasar akuntansi itu ya berupa kas nah akun lainnya apa ya mempengaruhi terhadap investasi itu nah tentunya modal nah disini modal dicatat bertambah di kredit ya dengan nama modal dokter Hilmi sehingga ketika dilihat dari transaksi yang pertama itu ya harus balance kas ada penambahan investasi berupa kas kemudian modal Tuan Hilmi bertambah sebesar apa 900 juta nah ini yang dikatakan sebagai persamaan dasar akuntansi di awal periode ketika entitas itu mau melakukan aktivitas bisnisnya nah tentunya akan diikuti dengan transaksi berikutnya nah disini di transaksi kedua ini rumah sakit membeli sebuah gedung atau bangunan secara tunai di tanggal 6 Agustus seharga 900 juta nah ketika transaksi ini muncul tentunya kita bisa menganalis ya oh ada gedung kita bertambah kas kita berkurang karena untuk membayar tunai akan gedung ini sehingga dari transaksi di tanggal 6 Agustus atau transaksi kedua ini mempunculkan perubahan disini kas berkurang sebesar 800 juta kemudian ada penambahan akun di aktifa berupa gedung atau bangunan sebesar apa 800 juta nah tentunya ketika transaksi kedua dan ketiga itu kita lakukan penjumlahan kas berkurang karena memang untuk membiayai atau pengeluaran untuk gedung kemudian gedung bertambah sehingga modalnya tetap cuma disini di transaksi kedua ini ketika kas yang awal berdiri itu digunakan untuk pembayaran gedung sehingga bergulang nah ini terkait dengan data-data perubahan akan persamaan akuntansi ketika apa terjadi transaksi yang menimbulkan akan perubahan akun nah untuk data transaksi 3 sampai dengan 11 akan kita bahas di pertemuan offline atau Anda kerjakan sebagai simulasi sehingga nanti untuk sesi berikutnya atau pertemuan kedua bagaimana ketika persamaan dasar akuntansi 1 sampai 11 itu sudah dilakukan pencatatan nah akan kita sajikan ke dalam statement keuangan demikian terima kasih